Ikan aligator adalah makhluk yang sangat menarik. Ikan ini memiliki sejarah panjang dan telah ada sejak zaman prasejarah. Mereka adalah salah satu ikan tertua yang masih hidup hingga saat ini, dengan fosil yang ditemukan berusia lebih dari status juta tahun. Ikan ini punya moncong panjang dengan gigi tajam seperti buaya. Moncong ini tidak hanya membuat mereka terlihat menakutkan, tetapi juga sangat efektif untuk menangkap mangsa. Gigi tajam mereka bisa merobek daging dengan mudah, membuat mereka menjadi predator yang sangat efisien di habitat aslinya. Ikan ini bisa tumbuh sangat besar, hampir seperti perahu kecil. Beberapa spesimen bahkan dilaporkan mencapai panjang lebih dari 3 meter dan berat lebih dari 100 kilogram. Ukuran yang luar biasa ini membuat mereka menjadi salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Ikan aligator berasal dari Amerika Utara, jauh sekali dari Indonesia. Mereka biasanya ditemukan di sungai-sungai besar dan danau di wilayah ini, seperti sungai Mississippi dan danau Teksoma. Habitat alami mereka menyediakan banyak makanan dan tempat berlindung yang ideal untuk pertumbuhan mereka. Walaupun menarik untuk dilihat, ikan ini bisa membahayakan perairan Indonesia. Jika dilepaskan ke alam liar di luar habitat aslinya, mereka bisa menjadi spesies invasif yang mengancam keseimbangan ekosistem lokal. Ukurannya yang besar dan sifatnya yang memangsa ikan lain, membuatnya berbahaya untuk ikan asli dan kehidupan air lainnya. Mereka tidak hanya memangsa ikan kecil, tetapi juga bisa mengancam spesies yang lebih besar dan penting bagi ekosistem lokal. Melepaskan ikan aligator ke alam liar bisa berakibat buruk bagi ekosistem Indonesia yang rapuh. Spesies invasif seperti ini dapat menyebabkan penurunan populasi ikan asli, mengganggu rantai makanan, dan merusak habitat alami. Penting untuk diingat bahwa hewan yang cantik dan menarik pun bisa berbahaya di luar habitat aslinya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memperkenalkan spesies baru ke lingkungan yang tidak dikenal. Melindungi ekosistem lokal adalah tanggung jawab kita semua, dan kita harus memastikan bahwa kita tidak secara tidak sengaja merusaknya dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ikan aligator sangat mudah beradaptasi dan bisa hidup di berbagai lingkungan. Kemampuan adaptasi ini, meskipun mengesankan, menjadikannya spesies invasif yang berbahaya. Jika masuk ke perairan Indonesia, ikan ini akan bersaing dengan ikan asli untuk mendapatkan makanan dan habitat. Bayangkan sekelompok ikan aligator memasuki danau yang penuh dengan ikan asli Indonesia. Penyerbu yang agresif ini dapat dengan cepat menghabisi populasi ikan lokal, meninggalkan ekosistem yang rusak. Skenario ini bukan hanya situasi hipotetis, ini adalah bahaya nyata yang telah terjadi di belahan dunia lain, di mana spesies invasif telah diperkenalkan. Indonesia adalah rumah bagi beragam kehidupan akuatik. Keanekaragaman hayati ini penting untuk menjaga ekosistem yang sehat. Namun, masuknya ikan aligator dapat mengganggu keseimbangan yang rapuh ini. Seiring pertumbuhan populasi ikan aligator, mereka akan semakin banyak memangsa, yang menyebabkan penurunan spesies ikan asli. Penurunan ini memiliki efek domino di seluruh jaring makanan. Burung, reptil, dan bahkan mamalia yang mengandalkan ikan asli. Ikan asli sebagai makanan juga akan menderita akibat menipisnya sumber makanan mereka. Seluruh ekosistem akan kacau balau. Bagian 4. Kerugian ekonomi dari spesies invasif Masuknya ikan aligator tidak hanya akan merusak lingkungan alam Indonesia, tetap juga perekonomiannya. Memancing merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak orang Indonesia. Ikan aligator, dengan nafsu makannya yang rakus, dapat memusnahkan populasi ikan yang diandalkan masyarakat setempat untuk makanan dan pendapatan. Ini akan berdampak buruk bagi mata pencaharian nelayan dan keluarga mereka. Lebih lanjut, keberadaan ikan-ikan besar dan berpotensi berbahaya ini dapat menghalangi wisatawan untuk mengunjungi danau dan sungai yang berdampak pada industri pariwisata. Kerugian ekonomi dari invasi ikan aligator akan sangat besar dan luas. Bagian 5. Hukum melindungi perairan kita Pemerintah Indonesia menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh spesies invasif seperti ikan aligator. Spesies ini tidak hanya mengancam ekosistem lokal, tetapi juga dapat merusak keseimbangan alam yang telah ada selama berabad-abad. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan tegas dalam mengatasi masalah ini. Hukum yang ketat telah diberlakukan untuk mencegah impor dan kepemilikan makhluk berbahaya ini. Petugas penegak hukum bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa peraturan ini dipatuhi. Mereka memeriksa dokumen, mengawasi perbatasan, dan menginspeksi barang bawaan untuk mencegah masuknya spesies invasif. Mengimpor atau memelihara ikan aligator tanpa izin adalah ilegal di Indonesia. Pelanggaran terhadap hukum ini tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum yang serius. Penegakan hukum yang ketat adalah kunci untuk menjaga keamanan ekosistem kita. Mereka yang melanggar undang-undang ini menghadapi denda besar dan bahkan penjara. Proses hukum yang adil dan transparan memastikan bahwa pelanggar mendapatkan hukuman yang setimpal. Ini adalah langkah penting dalam menjaga integritas hukum dan melindungi sumber daya alam kita. Langkah-langkah ini diberlakukan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia yang berharga dan mata pencaharian rakyatnya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, mulai dari hutan hujan tropis hingga terumbu karang yang indah. Melindungi keanekaragaman hayati ini adalah tanggung jawab kita bersama. Hukum berfungsi sebagai pengingat bahwa melindungi lingkungan adalah tanggung jawab semua orang. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat penting dalam upaya konservasi ini. Kegiatan seperti pembersihan lingkungan, penanaman pohon, dan kampanye kesadaran lingkungan membantu meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Dengan mematuhi peraturan ini, kita semua dapat berkontribusi dalam melestarikan warisan alam Indonesia untuk generasi mendatang. Pendidikan dan kesadaran lingkungan harus dimulai sejak dini, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga alam. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa keindahan alam Indonesia tetap terjaga untuk dinikmati oleh generasi yang akan datang. Bagian 6. Tugas Kita Untuk Melindungi Potensi dampak dari masuknya ikan aligator ke perairan Indonesia sangatlah serius. Ikan aligator, yang bukan asli dari perairan kita, dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada ekosistem lokal. Mereka adalah predator yang kuat dan dapat memangsa ikan-ikan lokal, mengurangi populasi mereka secara drastis. Selain itu, mereka dapat membawa penyakit yang tidak ada di sini sebelumnya, yang dapat menyebar ke spesies lokal dan menyebabkan kematian masal. Makhluk invasif ini dapat mengganggu ekosistem, memusnahkan populasi ikan, dan merusak perekonomian lokal. Para nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan ikan lokal akan sangat terdampak, karena jumlah ikan yang mereka tangkap akan berkurang. Ini tidak hanya mempengaruhi mata pencaharian mereka, tetapi juga dapat menyebabkan kenaikan harga ikan di pasar. Yang pada akhirnya merugikan konsumen adalah tanggung jawab kita bersama untuk melindungi warisan alam Indonesia. Kita harus bekerja sama, baik pemerintah, masyarakat, maupun individu, untuk menjaga ekosistem kita tetap sehat dan seimbang. Upaya konservasi harus ditingkatkan, dan kesadaran masyarakat tentang penting jaga lingkungan harus terus ditingkatkan. Kita harus waspada dalam mencegah masuknya spesies invasif. Ini termasuk memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membawa spesies asing ke dalam negeri. Seminar dan workshop tentang spesies invasif harus lebih sering diadakan, dan informasi harus disebarluaskan melalui berbagai media, dan mendukung upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati kita yang berharga. Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, dan kita harus bangga serta berusaha keras untuk melindunginya. Setiap spesies memiliki peran penting dalam ekosistem, dan kehilangan satu spesies dapat menyebabkan dampak yang tidak terduga pada kesimbangan alam. Dengan memahami risiko yang ditimbulkan oleh ikan alligator dan spesies invasif lainnya, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Penelitian dan studi tentang spesies invasif harus terus dilakukan untuk menemukan cara terbaik dalam mengendalikan dan mencegah penyebarannya. Kita semua dapat berperan dalam menjaga keindahan alam. Setiap individu dapat berkontribusi dengan cara sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, mendukung produk ramah lingkungan, dan ikut serta dalam kegiatan konservasi, dan keutuhan ekologi Indonesia yang luar biasa. Keindahan alam Indonesia adalah aset yang tak ternilai, dan kita harus berusaha keras untuk menjaganya. Terima kasih telah menonton!